Halo KoFriends, ada soal menarik nih, sebuah kaleng kerupuk berbentuk persegi pada gambar di samping. Jika kaleng kerupuk tersebut diisi dengan bola-bola coklat yang bervolume 2,5 cm3, berapakah banyak bola-bola coklat yang dapat dimasukkan? Perhatikan KoFriends, pada gambar kaleng di atas, nah terdapat 2 bangun ruang. Pertama adalah sebuah prisma segi 4 beraturan. Jika kita perhatikan gambarnya seperti ini, ada panjang sisi alas tinggi prisma yang diketahui. Ingat KoFriends, salah satu ciri dari prisma itu memiliki alas dan atap yang sama. Oke, berarti luas alas dikali tinggi, luas alasnya itu sisi dikali sisi ya karena berbentuk persegi, dikali dengan tinggi dari prismanya. Jadi 25 dikali 25 dikali 40, 25 dikali 25 adalah 625, kemudian 625 kita kali dengan 40, maka cukup 625 dikali 4 saja berapa? 2500, lalu tambahkan satu angka 0 pada hasilnya dari angka 40. Jadi 25.000 cm3. Itu untuk volume dari prisma yang bagian bawahnya. Kemudian ada juga bagian tutupnya yang berbentuk tabung, maka volume tabung di sini adalah P dikali R kuadrat dikali dengan T. Oke, masing-masing dari komponen-komponennya telah diketahui ya, ada diameter, berarti jari-jarinya bisa dicari dengan D dibagi 2, yaitu 15 per 2 cm, kemudian tinggi tabungnya 5 cm, tinggal kita masukkan. Nah, untuk penggunaan P, perhatikan jika habis dibagi 7, maka gunakan 22 per 7, dan jika tidak habis dibagi 7, baik diameter, jari-jari, ataupun tingginya, maka gunakan 3,14. Maka di sini, karena tidak ada yang bisa habis dibagi 7, maka gunakan 3,14. Jadi, 3,14 dikali 15 per 2 kuadrat dikali 5. Oke, berarti di sini, dahulukan yang berada dalam kurung, karena itu adalah prioritas utama dalam hitung kecampuran, 15 kuadrat artinya 15 dikali 15 per 2 dikali 2. Oke, 15 dikali 15 adalah 225, dan 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian, 3,14 dikali 5 adalah berapa? 5 dikali 4, 20, 0, simpan di bawah 2, simpan di atas. 5 dikali 1, 5, tambah 2, 7. 5 dikali 3, 15. Karena 3,14 memiliki 2 angka di belakang koma, maka hasilnya pun harus memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi, 15,70, atau dapat kita tulis 15,7. Tinggal kita kalikan. Bilangan asli ini dengan 15,7 dikali 225 adalah 3,532,5. Lalu, tinggal kita bagi dengan 4 deh. Hasilnya adalah tepat sekali 8,831,25 tentunya dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, untuk pembagian bersusunnya, conference bisa coba sendiri di rumah ya. Kemudian, langkah terakhir adalah conference bisa cari banyak bola coklat yang bisa dimasukkan ke dalam kalengnya dengan cara VB. Ditambah VT, dibagi dengan volume bola coklat. Nah, di sini volume bolanya 25.000 ditambah 883,125, dibagi dengan 2,5. Dahulu kan yang berada dalam kurung. Kemudian, nanti ke proses perkalian atau pembagian. Kemudian, penjumlahan atau pengurangan baru dimulai dari yang paling kiri. Oke, berarti di sini yang berada dalam kurung dulu ya. 25.000 bisa kita tulis 25.000,000. 883,125, koma harus selalu sejajar conference dalam penjumlahan bentuk desimal. Maka hasilnya adalah 25.883,125 dibagi 2,5. 25.883,125 memiliki tiaga angka di belakang koma. Berarti, sama hanya dengan 25.883.125 per seribu dibagi dengan 25 per sepuluh. Karena memiliki satu angka di belakang koma. Pembagian ini bisa berubah menjadi perkalian dengan catatan 25 per sepuluhnya. Di balik posisinya menjadi 10 per 25. Kemudian di sini 1000 dengan 10 sama-sama kita bagi dengan 10. Tinggal kita hilangkan nolnya masing-masing satu. Tersisa 2.883.125 per 2.500. Kita bagi hasilnya adalah 10.353,25. Karena di sini adalah bentuk benda hasilnya, maka tidak mungkin bentuknya desimal. Maka kita cukup melakukan pembulatan ke bawah. Dengan cara kita lingkari satuannya, satuannya tetap, dan setelahnya berubah seluruhnya menjadi 0. Jadi, 10.353,0 atau 10.353. Jadi, bola-bola coklat yang dapat dimasukkan adalah 10.353 buah. Yeay, selesai deh conference. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.